Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL, pada Kamis, 12 Oktober 2023. Proses kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SEL yang ditangani Polda Metro Jaya menjadi pertanyaan usai ex-anak buah Jokowi itu ditangkap KPK. Menanggapi itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menuturkan proses kasus tersebut yang sudah naik ke tahap penyidikan tidak bisa dihentikan secara tiba-tiba. Kendati demikian, Karyoto mengatakan kasus tersebut bisa saja berhenti apabila memenuhi unsur-unsur. Makanya diklarifikasi saksi-saksi dan lain-lain. Karena itu kita sudah yakin menemukan agak persiswa pidananya, apa sudah naik dik. Kalau naik dik baru dipanggil saksi-saksinya. Karena ini, tidak mungkinlah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat atau mungkin hanya penipuan oleh orang-orang yang tertentu, ya bisa jadi berhenti, tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ, sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan. Makanya tidak berandai-andai, nanti semuanya itu pada penyidik tentang hasil yang telah dilatangkan dalam mengumpulkan alat bukti, baik saksi maupun bukti-bukti yang lain, alat bukti yang lain, oke? Pak, ngomong dikit, Pak. Ini dijemput paksa, Pak. Eh, kamerah, loh. Biasa aku nasar. Pak Yasir, Pak Yasir. Biasa aku nasar. 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 selamat menikmati jangan lupa subscribe ya